Halo semuanya, kembali lagi, jumpa lagi bersama saya di channel OZGame. Oke, di konten kali ini, saya akan coba jawab pertanyaan bagaimana cara mengatasi gagal update untuk DLS 2023. Jadi ada beberapa teman yang tanya, katanya sudah download, tetapi masih gagal. Oke, jadi sebenarnya untuk gagal update itu ada dua penyebabnya ya, ada dua hal yang menyebabkan gagal. Yang pertama adalah gagal download, yang kedua adalah gagal install. Seperti apa? Oke, yang pertama, untuk gagal download, itu solusinya begini. Teman-teman masuk di Playstore. Oke, saya jelaskan dulu gagal download itu seperti apa. Jadi untuk gagal download, kalau di Playstore ini kan download, pasti ada prosesnya di sini ya, proses 1% sampai 100%. Nah, dikatakan kadang gagal download itu, kalau dia tidak sampai 100%. Penyebabnya gagal download apa? Gagal download penyebabnya adalah yang pertama, karena jaringan. Oke, cek jaringannya. Kalau sudah dipastikan jaringan bagus, lanjut ke bagian kedua, yaitu cek ruang kosong atau memori HP. Pastikan memori HP kosong minimal 3GB. Yang ketiga, jika dua hal itu masih tetap, maka hapus cache dan hapus data Playstore. Oke, kita masuk di pengaturan di sini ya. Nah, untuk ceknya, kalau di HP saya, di sini masuk di tentang perangkat. Di sini. Kemudian di sini ada penyimpanan. Di bagian penyimpanan ini, saya klik. Nah, di sini akan terbaca berapa memori yang sudah terpakai dan berapa yang kosong. Oke, di sini dari 128GB, yang sudah terpakai itu 45. Jadi, masih ada 35% lagi yang kosong. Ini ya, masih ada 35% yang kosong. Masih ada 3GB lah minimal, 3GB yang kosong setelah proses download. Oke, itu yang pertama. Kemudian, jika ini memang sudah aman, artinya memori aman. Saya punya memori masih ada 5GB yang kosong, berarti masih aman. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu hapus cache dan hapus data di Playstore. Bagaimana hapus cache dan hapus data di Playstore itu seperti ini. Masuk cari Playstore-nya, kemudian tekan dan tahan di Playstore. Kemudian pilih info aplikasi. Oke, info aplikasi seperti ini. Nanti akan masuk di Playstore, di info aplikasi. Kemudian teman-teman pilih di sini, penggunaan penyimpanan. Di sini ya. Oke, nah di sini. Ini hapus data dan hapus cache. Teman-teman lakukan hapus data dan hapus cache. Oke, sekarang langsung saya contohkan saja hapus data dan hapus cache. Jadi, saya hapus datanya. Oke. Ya, kosong ya. 0, 0. Fungsinya ini untuk apa sebenarnya? Ini untuk merefresh. Menolkan kembali, mengusungkan kembali Playstore. Ya, aplikasi Playstore-nya. Karena biasanya sudah banyak yang di-download. Di situ ada file-file apa yang tersimpan. Oke. Itu untuk mengatasi jika gagal download. Ya. Jika gagal download dan artinya di sini tidak berhasil sampai 100%. Kemudian yang masalah kedua, ini kan. Jika sudah dihapus cache dan hapus data, dia akan merefresh kembali ke 0. Gitu ya. Ya, ini. Dia akan merefresh ke 0. Oke. Di sini kan kosong ya. Tadi kan sudah ada pilihannya di sini kosong. Oke. Yang kedua, gagal install. Gagal install itu seperti apa? Gagal install itu jika di sini, bisa tuliskan di sini. Gagal install itu setelah ini prosesnya selesai 100%. Maka nanti di sini akan ada proses namanya instalasi. Ya, menginstall aplikasi yang sudah terdownload. Seperti itu. Nah. Jika ini gagal, maka solusinya adalah ruang penyimpanan itu penuh. Cek lagi. Ya, setelah selesai di-download, cek lagi. Tadi yang memori, memorinya dicek ulang. Pastikan di situ masih ada sisa 3GB yang kosong. Kemudian, jika terjadi, artinya sudah dicek masih saja seperti itu, Memori saya masih aman. Yang kosong masih banyak. Maka, yang kedua adalah karena disebabkan oleh cross-aplikasi. Ya, oleh cross-system di aplikasi. Solusinya bagaimana? Hapus dulu aplikasi DLS-nya. Ini ditutup. Ya, ini ditutup. Semuanya ditutup. Seperti ini, DLS-nya juga ini ditutup. Ya, teman-teman sama seperti tadi. Masuk di DLS-nya sini. Kemudian ditekan tahan. Kemudian pilih info aplikasi. Nah, seperti ini. Kemudian masuk di penggunaan penyimpanan di sini. Ya, di sini hapus data dan chase dulu. Ya, hapus data dan chase. Jika kedua ini sudah dihapus masih tetap, maka aplikasinya dihapus total. Ya, di install yang baru. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah versinya versi 10.10. Ini versi 10.10. Jadi, dihapus total. Kemudian di install ulang yang baru. Download ulang yang baru. Itu seperti itu. Solusi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan yang mengalami kendala di masalah download, di masalah update, bisa terselesaikan. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!